Badan Meteorologi, Kematologi, dan Geofisika atau BMKG memproyeksi fenomena El Nino di tahun 2023. Tahun ini kemarau diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, BMKG memperingatkan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami ancaman kebakaran hutan dan lahan atau sering disebut dengan karhutlah seperti Sumatera dan Kalimantan. Sebagai salah satu wilayah yang rentam terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutlah, Kabupaten Ogan Komering Iliak telah bersiaga dini dengan menggelar apel pasukan siaga karhutlah 2023. Sebanyak 1.150 personil gabungan siap siaga untuk mencegah dan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Untuk sekarang ini sudah memasuki daripada musim kemarau, yang diperkirakan ada El Nino di tahun ini, maka kita sudah mengantisipasi itu untuk menyiagakan semua pasukan-pasukan pemadam kebakaran dari seluruh stakeholder yang ada, dari pelaku usaha, dari masyarakat pendidik api, dari BMI, dari COVID. Semuanya ini kita lakukan agensi agak gabungan untuk mengantisipasi kita dalam hal cegahan karhutlah. Kita harus waspada, apalagi wilayah Kabupaten Omi ini 31,1 persen merupakan lahan gantung. Kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari eksperiental yang segera. Yang disitu pengalaman kita, bagaimana kita menghadapi kebakaran hutan di tahun 2015, kemudian di tahun 2019, dan ini kita waspada. Tonton! Tunggu! 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 Tunggu!